Om Swastiastu, selamat siang Yawana Bali, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Aura Gizela kembali lagi menemani Anda dalam acara Yawana Max. Program mingguannya akan menampilkan beragam prestasi dan aktivitas muda-mudi yang ada di Pulau Dewata ini. Nah minggu ini, Yawana akan menampilkan profil dari siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Sukawati Giyanyar. Ia berhasil meraih prestasi dalam bidang karya tulis ilmiah dan juga pidato bahasa Indonesia. Selamat 30 menit ke depan, kami akan menyajikan informasinya untuk kamu semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Yawana Bali, dalam edisi kali ini kami akan menampilkan profil dari seorang siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Sukawati Giyanyar. Ia berhasil meraih prestasi dalam bidang karya tulis ilmiah dan juga pidato bahasa Indonesia. Selain itu, ia juga selalu meraih juara umum di sekolahnya. Seperti apa liputannya? Ini dia. Sobat Yawana, dalam edisi kali ini kami akan menampilkan profil Ayu Cahya Dewi, seorang Yawana berprestasi dari SMA Negeri 1 Sukawati Giyanyar. Darah cantik bertubung mungil ini sudah duduk di kelas 12 dan sebentar lagi akan menyelesaikan pendidikannya di bangku SMA. Di sekolahnya, Ayu Cahya dikenal sebagai siswa yang cerdas karena sering menjadi juara umum, khususnya di jurusan IPA. Di samping itu, ia juga aktif mengikuti kegiatan ekstra kurikuler seperti dalam ekstra kelompok ilmiah remaja atau KIR dan ekstra pecinta alam atau sispala. Berkat keaktifannya dalam ekstra KIR, bersama sejumlah rekannya, ia sering dipercaya mewakili sekolah dalam berbagai lomba. Hasilnya, ia berhasil menyumbangkan sejumlah piala bagi sekolah tercinta. Tak hanya berkiprah di tingkat provinsi, ia juga pernah meraih juara harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Sejawa-Bali yang berlangsung di SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo, Jawa Timur dan juara 2 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Dipunogoro, Semarang. Di samping berprestasi dalam bidang Lomba Karya Tulis Ilmiah, Ayu Cahya ternyata juga memiliki bakat dalam bidang pidato. Di sekolahnya, ia meraih juara 1 Lomba Pidato dalam rangka jeda sekolah 3 kali berturut-turut mulai tahun 2014 hingga tahun 2016. Ia juga pernah meraih juara 3 dalam Lomba Pidato serangkaian gelar apresiasi Pemuda Bali tingkat Provinsi Bali 2015. Halo Yohana Bali, perkenalkan. Nama saya Ayu Cahya Dewi. Sekarang saya duduk di kelas 12 IPA 1. Sebentar lagi saya akan tamat dari SMA Negeri 1 Sekawati dan ada pun prestasi yang saya raih selama di SMA Negeri 1 Sekawati. Yang pertama, saya merupakan juara umum 2 bidang IPA dari kelas 10, 11, dan kelas 12. Selanjutnya, itu saya merupakan juara 1 Lomba Pidato Bahasa Indonesia dalam jeda SMA Negeri 1 Sekawati dari tahun 2014, 2015, dan 2016. Dan prestasi ini mengantarkan saya untuk mengikuti juara pidato di Lomba KNPI Bali di Provinsi Bali dan mendapatkan juara 3 di Lomba Pidato KNPI Bali dalam gelar apresiasi Pemuda Bali. Selanjutnya, saya juga menjuarai Lomba Karya Tulis Ilmiah yakni di Universitas Mahasaraswati dan Pasar sebagai juara 2 pada tahun 2014. Dan pada tahun 2015, saya berhasil meraih juara 1 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Tahun 2016, saya meraih juara harapan 2 pada Lomba Karya Tulis Ilmiah di SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu saya meraih juara 2 dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Remaja di Fakultas Pertanian Universitas Diponegoro pada tingkat nasional pada tahun 2016. Saya mengikuti Lomba-Lomba, yaitu sejak kelas 1 SMA, yaitu yang diawali dengan Lomba-Lomba di dalam lingkungan sekolah, yaitu Lomba Pidato dan sebagainya. Dari Lomba di lingkungan sekolah itu, saya mulai menempuh Lomba, yaitu berada di luar sekolah, yakni mulai dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Ada pun Lomba yang sangat berkesan bagi saya, yaitu pada saat Lomba di SMA Taman dan juga pada saat Lomba di Universitas Diponegoro. Mengapa? Karena pada saat Lomba di SMA 1 Taman, di sana saya mendapatkan sangat banyak pengalaman, walaupun saya hanya menduduki juara harapan 2. Namun dari SMA Negeri 1 Taman itu, saya mendapatkan banyak-banyak pengalaman, dan sangat banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran dari peserta-peserta yang juga menjuarai. Selain itu, saya juga menjuarai di Lomba Karatulis Ilmiah di Universitas Diponegoro, di mana pada saat itu saya mendapatkan banyak pengalaman pula, yakni mendapatkan teman dari luar Pulau Bali, dan juga mendapatkan prestasi-prestasi atau pelajaran-pelajaran dari beliau semua. Prestasi yang paling banyak yang saya dapat yaitu pada Lomba Karatulis Ilmiah, karena di sini saya juga lebih menekuni pada bidang Lomba Karatulis Ilmiah. Selain Lomba Karatulis Ilmiah, saya juga menekuni bidang pidato, namun saya tidak terlalu aktif pada Lomba Pidato itu sendiri. Dalam Lomba LKTI, kami mengangkat banyak topik, dari mulai sosial, lingkungan, maupun sosiologi, ataupun sebagainya. Namun pada diri saya, saya lebih senang untuk mengangkat di bidang lingkungan. Kenapa? Karena kami lebih banyak dapat mendapatkan permasalahan yang dapat dipecahkan di bidang lingkungan itu sendiri. Kendala pada Lomba itu biasanya pada segi waktu. Karena pertama, saya juga sebagai siswa SMA Negeri Satu Sekolati yang harus memiliki kewajiban untuk bersekolah dan juga belajar seperti murid biasanya. Dan di samping itu saya mempunyai kewajiban untuk melakukan Lomba. Untuk persiapannya Lomba itu kami melakukan satu atau hamin satu bulan sebelumnya, yaitu yang diawali dengan observasi. Selain itu juga kami melakukan counseling kepada pembina kir yang ada empat orang. Setelah itu kami melakukan rembuk antara satu tim, karena di LKTI terdiri dari satu tim yaitu tiga orang. Di sana kami melakukan setiap pulang sekolah, kami melakukan kumpul yaitu mengdiskusikan tentang Lomba yang kami angkat. Kira-kira hamin satu bulan kami mempersiapkannya. Kalau kiat khusus dalam belajar itu sebenarnya tergantung dari diri orang sendiri-sendiri. Kalau saya lebih suka yang belajar itu dengan cara mendengarkan langsung, bukan dengan membaca buku. Kalau saya dengan membaca buku akan tidak masuk kota, tapi ketika seseorang yang mengajarkan saya secara langsung, maka saya akan lebih dapat cepat untuk menangkap ilmu. Lomba pidato bahasa Indonesia itu sebenarnya saya iseng-iseng awalnya. Pertamanya itu diawali dengan di sekolah. Di sekolah setiap jeda itu ada namanya Lomba Pidato Bahasa Indonesia. Di sana saya diwakilkan oleh kelas untuk dipercaya untuk mengikuti Lomba Pidato dan ternyata berhasil melalui juara satu. Dari Lomba tersebut, maka guru bahasa Indonesia mewakilkan kita untuk berlagak di tingkat provinsi. Jadi dari iseng tersebut kami mendapatkan juara di tingkat provinsi, yaitu juara tiga. Kalau di sekolah saya mengikuti dua ekstra, yaitu ekstra kir dan juga ekstra sispala. Karena kedua ekstra ini sangat berketerkaitan, di mana di bidang sispala kita akan banyak mendapatkan ilmu-ilmu tentang alam. Di mana ilmu tentang alam itu kita bisa masukkan ke dalam jurnal. Dukungan dari pembina itu sangat banyak. Pertama, mereka selalu meluangkan waktunya untuk kita ketika melakukan pembinaan dan sebagainya. Kita dibantu dengan materi-materi yang tidak kita ketahui. Dalam waktu dekat ini, karena saya sudah kelas 12, maka saya akan stopkan dulu untuk meraih prestasi untuk sekolah, di mana saya akan menekuni untuk mencari sekolah. Untuk rencana sekolah, saya daftarnya di Fakultas Kedokteran Universitas Sudayana. Baik untuk Iwana Bali di rumah, pesan saya sebagai siswa yaitu, jangan gunakan masa muda kalian untuk bersenang-senang yang berhura-hura. Tapi gunakan masa muda kalian untuk meraih prestasi. Karena saat kalian mudalah, kalian memiliki tenaga yang lebih untuk meraih prestasi. Nama saya Tresnada Mayanti. Kebetulan di sini saya adik kelasnya Kak Yucaya. Saya kelas 11 dan Kak Yucaya kelas 12. Menurut saya, Kak Yucaya itu kebetulan juga saya ikut kira dengan Kak Yucaya. Menurut saya, kesaharian Kak Yucaya itu aktif. Beliau kelas 12 di pas 1. Kesahariannya aktif, juga banyak mengikuti lomba. Lomba kira di nasional juga. Yang saya ketahui, banyak memperoleh juara. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Kak Yucaya sendiri itu sangat terbuka anaknya. Bisa membagi ilmu ke semua, ke adiknya juga. Dia lebih ramah ke adik kelas. Lebih dekat. Menurut saya sih gitu. Di antara kelas itu Kak Yucaya menurut saya paling dekat dengan adik-adik kelas lain. Juga pengen mengikuti jajak-jajak Kak Yucaya. Dengan bisa mengikuti lomba kira di luar. Di luar Bali, khususnya tingkat nasional. Harapannya Kak Yucaya itu bisa lebih sukses kedepannya di perguruan tinggi juga. Dan juga cita-citanya bisa tercapai. Baik, perkenalkan nama saya. Kutuhanik Mentayani, kelas 11 IPA 2. Kak Yucaya. Kak Yucaya adalah senior di KIR. Kak Yucaya kelas 12 IPA 2. Dia yang sangat ramah. Mau berbagi ilmu dengan adik kelasnya dan sangat mendukung, sangat memotivasi adik-adik kelasnya yang dikir untuk maju seperti dia. Kalau dibilang pingin, sangat pingin ya karena Kak Ayu udah luar di nasional, udah bisa lembah di universitas di Pondogoro dan yang lain-lainnya. Semua orang pasti pingin kayak Kak Ayu. Di mana berprestasi bisa mendapat piagam-piagam, mendapat piagam, apalagi piagam nasional dan piagam nasional seperti itu. Pesan buat Kak Ayu, di sini sebagai adik kelas Kak Ayu, asung kakak, Kak Ayu bisa dapat universitas yang diinginkan dan dapat fakultas-fakultas yang diinginkan dan menjadi mahasiswa. Sering mengikuti berbagai lomba di luar sekolah memberikan pengalaman yang berkesan bagi Ayu Cahya. Ia bisa bertemu dengan teman-teman yang berasal dari beda pulau dan dapat berbagi informasi mengenai prestasi masing-masing. Kesibukannya dalam belajar, mengikuti lomba dan mengikuti kegiatan ekstra kurikuler membuat Ayu Cahya harus cermat membagi waktu. Ia selalu membuat skala prioritas, mendahulukan kegiatan mana yang lebih penting untuk dikerjakan. Sebelum mengerjakan pekerjaan lainnya. Kiat lainnya, ia juga tidak cepat puas dengan prestasi yang telah diraih, sehingga terus terpacu untuk meraih prestasi di jenjang yang lebih tinggi. Ya mana Bali, gimana prestasi dari teman kita dari SMA Negeri 1 Sukawati Gianyar? Keren sekali ya, nah di segmen selanjutnya kita juga akan mengetahui lebih lanjut tentang Ayu Cahya tentunya setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton! Yowana Bali, Ayu Cahya memang dikenal sebagai siswa yang cerdas dan juga aktif di sekolahnya. Ia selalu meraih juara dalam bidang karya tulis ilmiah dan juga pidato bahasa Indonesia. Baru-baru ini, ia berhasil meraih juara dalam lomba yang diadakan di Jawa Timur. Nah seperti apa sih dukungan dari guru-guru dan juga teman-temannya? Berikut liputannya. Terima kasih telah menonton! SMA Negeri 1 Sukawati merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Kabupaten Gianyar. Sekolah ini memiliki banyak siswa yang berprestasi, baik di bidang akademis maupun non-akademis. Salah satu prestasi yang menonjol dari sekolah yang juga dikenal dengan singkatan suksma ini yakni di bidang lomba karya tulis ilmiah. Tahun ini, anak-anak suksma kembali menorehkan prestasi gemilang. Tim Kir Suksma yang diwakili Ayu Cahya, Gong Ayu dan Anggun berhasil meraih juara dua dalam lomba LKTI yang berlangsung diundip Semarang. Dalam lomba diundip, mereka membuat karya tulis yang mengangkat tentang sistem pertanian terintegrasi atau simantri yang penelitiannya dilaksanakan di Desa Kemenuh Gianyar. Menurut salah satu pembina kir SMA Negeri 1 Sukawati, Imade Dharma, prestasi yang diraih anak didiknya di tim Kir Suksma terbilang cukup stabil. Hampir setiap tahun selalu saja ada yang meraih prestasi di ajang lomba tingkat nasional. Hal ini tidak terlepas dari sistem pembinaan yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sukawati. Kami di SMA Sukawati ada empat orang pembina. Saya sendiri nama Made Dharma, kemudian ada rekan kami lagi tiga yaitu Pak Nyoman Budro, kemudian Pak Gusti Madekari dan Pak Wayan Arta Utamo. Jadi dalam rangka persiapan anak-anak di Kir, kami punya program di awal tahun, jadi untuk kelas 10 biasanya, kita melakukan latihan dasar. Nah pada latihan dasar itulah kita langsungkan tiga hari, di sana kita akan berikan anak-anak pembekalan tentang bagaimana cara membuat karya tulis. Jadi mulai dari bab satu, bagaimana menyusun latar belakang, merumuskan masalah, tujuan, dan lain sebagainya itu. Kemudian bab dua, bab tiga, bab empat, sampai bab limanya. Nah sehingga setelah dia mendapatkan pembekalan tiga hari berturut-turut berupa lapdas, setelah itu kita berikan dia tugas untuk belajar menulis. Setelah itu kita coba langsung presentasikan. Nah di sana kita akan langsung mendapatkan potensi, siapa yang kira-kira punya potensi, lalu kita akan efektifkan pembinaannya. Dengan cara mengajak dia untuk melakukan survei-survei lapangan tentang ide-ide yang inovatif. Kemudian setelah dia mengajukan ide, kita pembina punya kewajiban yaitu satu, menseleksi. Apakah idenya dia itu bersifat unik, inovatif, dan bernilai guna. Karena kalau lomba itu kan biasanya harus inovatif, kemudian harus unik, kemudian harus punya nilai guna. Nah setelah dia kita asesi judulnya, baru dia akan kita arahkan ke lapangan untuk melakukan observasi tentang tema yang dia lakukan. Setelah dia menyusun, satu bab per bab dia harus memberikan kita sebagai check out-nya. Jadi setiap bab dia setelah ke kita, lalu kita koreksi di mana kurangnya, lalu kita berikan masukan. Sehingga setelah menjelang akan lomba, kita spesial menyediakan waktu satu minggu untuk melakukan pembinaan intensif. Pada pembinaan intensif itu, kita pembina seolah-olah kita juri. Jadi apa yang dia lakukan kita langsung menilai, apa yang dia presentasikan kita langsung tanyakan, kita langsung dia anggap dia sebagai peserta, kita sebagai juri. Sehingga dia betul-betul tertantang. Nah disana dia akan tahu di mana kekurangannya dan di mana kelemahannya. Setelah itu dia akan kembali mengisi diri dengan cara membenahi yang kurang-kurang itu. Di awal sekali memang saya melihat potensinya, karena ketika di awal kita lakukan latdas, dia betul-betul menunjukkan potensi yang bagus dari segi bicaranya, kemudian dari mentalnya. Sehingga ketika latdas, dia langsung kami carikan anggota kelompok. Dan ketika itu sudah langsung dia sudah aktif, aktif mencari surat-surat loma, kemudian dia mengajukan ide, lalu kita berikan dia arah-arahan. Sehingga banyak sekali orang loma yang dia ikuti, walaupun di antara loma itu ada yang dia gagal, tapi ada yang berhasil yang jelas. Dia punya pengalaman dan anaknya cukup agresif. Saya tahu tidak menghasilkan pengalaman, karena saya akan menangkapkan pengalaman yang saya lakukan. Saya akan menangkapkan pengalaman yang saya tunjukkan. Saya akan menangkapkan pengalaman yang saya tunjukkan. dan mungkin saya punya kebenaran yang sudah ada sebarang dan ikan boleh lebih berkomendat yang saya ingin menghasilkan terjadi seperti sebagai sistem dari misau di Indonesia yang berpengkelap dan diketahui pada istilah yang lalu tentang pembukaan tersebut sama ada baru dari kubasa tolong akan mencari gereja karena kami bisa춰verkan semuanya Kita merindakan, kita berpengaruh dengan kita. Semua salah satu orang, seperti kita sedang berharga dengan. Jadi, sekarang yang kita berpengaruh, sesuai dengan kita dan kesehatan. Tengah-kesehatan, kita berpengaruh, bahasa yang kita berpengaruh. Selain yang ketika nanti, semuanya dengan kami, kita tidak membaikkan tentang agar kita yang kita sebut. Meskipunnya, kita akan melakukan pemerintah untuk mempertimbangkan kesan-pesan yang kita dapat menjaga kepercayaan. Kita akan mencoba perhatian yang memperolehkan kesan-pesan untuk memperolehkan kesan-pesan untuk mempertimbangkan kesan-pesan yang kita dapat. kita untuk mempunyai perintah kita. Ini adalah makanan yang terdapat kita membuat kita akhada yang kita ingin silam. Kita ingin mempunyai perintah kita, kita sudah mempunyai perintah kita untuk kita kita perintah kita. Ini adalah makanan yang kita sesatakan dengan programnya kita. Udian kami kalau 피akan malam dan masuklah satu lagi, dan tentu dari yang akan kita, berkumpa di sini ke Alright kami bisa suaranya untuk menyebabkan beliau yang dapat kita, kami harus menyanyakanlah apakah kita kita, kami akan menyebabkan yang kita, kami akan menyebabkan ini. Kami akan memilih kami untuk memikirkan semacamnya untuk memiliki bahasa yang kita, kami akan menyebabkan kami untuk memilih supaya sudah selalu yang tidak dicapkan, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ia juga hobi membaca dan senang menonton film. Yawana yang berzodiak gemini ini awalnya bercita-cita menjadi seorang pilot. Namun saat ini ia ingin melanjutkan pendidikan di jurusan kedokteran di salah satu universitas favorit di Bali. Yawana Bali tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda dan jangan lupa untuk menyaksikan Yawana Max minggu depan karena kami akan menyajikan informasi menarik lainnya. Akhir kata, saya Aura Gizela dan seluruh kuru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ingat selalu kembangkan kreativitas dan jauhi narkoba. Om Santi, Santi, Santi Om. Selalu kembangkan kreativitas dan jauhi narkoba. Selalu kembangkan kreativitas dan jauhi narkoba. Terima kasih telah menonton!